Manajemen Persibo Bojonegoro resmi menunjuk Adnan Mahing untuk menunggangi klub perjuluk Laskar Angling Darmo itu dan telah berlatih beberapa kali di kota Tangerang, Provinsi Banten beberapa hari lalu. Usai berlatih beberapa hari di Tangerang, Persibo Bojonegoro diboyong ke kota Migas. Selanjutnya, manajemen menggelar seleksi untuk menjaring pipit-pipit pemain bola dan terdapat 80 pemuda dari Bojonegoro dan luar kota yang mengikuti seleksi tersebut. Pelatih kepala atau kota Persibo Adnan Mahing mengatakan, 62 pemuda di antara 80 pemuda yang ikut seleksi pemain Persibo Bojonegoro itu asli Kabupaten Bojonegoro, sedangkan 18 pemuda lainnya dari luar Kabupaten Bojonegoro. Apa saja posisinya? Adnan meneruskan yang pasti dari 80 pemuda tersebut akan diambil 20 pemuda saja, sehingga dari 20 pemain yang lolos seleksi akan dilatih dan dikombinasikan dengan para pemain senior yang telah dikontrak oleh manajemen. Sebagai mana diketahui, seleksi terbuka pemain Persibo Bojonegoro diagendakan berlangsung pada Senin 6 November hingga Rabu 8 November mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini. Dan kemarin kita sudah melakukan seleksi. Masuk tahap ke-2 ini, sudah 2 hari, kita akan seleksi sampai dengan tanggal 8 besok. Dan kita akan mengambil pemain-pemain untuk ke tim Bojonegoro. Tapi kita tetap akan melakukan tambah silam untuk menampilkan tim lebih bagus untuk bersibo ini. Ada berapa pemain yang ikut seleksi ini? Sekitar 80-an untuk hari pertama kemarin dan ini ada kemarin untuk kemarin untuk kemarin dan hari ini juga. Nantinya akan ada berapa pemain yang diambil? Nanti kita akan berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan tim itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!